Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Para generasi milenial Dan saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini Saya telah melihat langkah-langkah ekstra Dalam menangani pandemi global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara Yang mengalami penyebaran lebih awal Daripada kita yang ada Yang melakukan lockdown secara konsep Segala konsekuensi yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang Tidak melakukan lockdown Namun melakukan langkah-langkah Kebijakan yang ketat Untuk menghambat Penyebaran COVID-19 Pemerintah terus berkomunikasi Dengan WHO menggunakan protokol Kesehatan WHO Serta berkonsultasi dengan para ahli Kesehatan masyarakat Dalam menangani penyebaran COVID-19 Pemerintah telah membentuk Kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Pengenanggulangan Becana Kugus tugas ini telah bekerja secara efektif Dengan mengensinergikan Kekuatan nasional Bagi di pusat maupun di daerah Melibatkan ASN, TNI, dan Polri Serta melibatkan dukungan dari Suasa sebagai lembaga sosial Dan perguruan tinggi Sebagai negara besar Dan kepulauan tingkat Penyebaran COVID-19 ini Derajatnya bervariasi antar daerah Beberapa kebijakan Untuk menghentikan COVID-19 Diantaranya Membuat kebijakan Tentang proses belajar dari rumah Bagi pelajar dan mahasiswa Dua Membuat kebijakan Tentang sebagian ASN Bisa bekerja di rumah Dengan menggunakan interaksi online Tiga Menunda kegiatan Yang melibatkan secara banyak orang Empat Meningkatkan pelayanan Pengetestan infeksi COVID-19 Dan mengobat Pengobatan secara maksimal Terakhir Kepada generasi milenial Saya minta Untuk tetap tidak Panik Dan tetap produktif Dengan meningkatkan Keluas cepadaan Agar penyebaran COVID-19 Ini bisa kita hambat Dan kita stop Dengan kondisi ini Saatnya kita kerja di rumah Belajar di rumah Ibadah di rumah Inilah saatnya Baka dia bersama-sama Seling tolong menolong Dan bersatu padu Gotong royong Kita ingin Kita ingin Ini menjadi Sebuah gerakan Masyarakat Masyarakat Agar Masalah COVID-19 Ini Tertangani Dengan maksimal Saya kira Ini Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih